Renungan pagi, Bapak, kita peduli oleh LNG White, 20 Oktober 2019. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta, langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak ala yang maha tinggi, penolong, penebus, penghibur, pengantara kami. Pagi hari ini kami bersyukur, boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca firmanmu serta nasihat nonubuat. Kiranya rohmu Yesus menguasai kami, sehingga kami semua mengerti dan menjadikan kebenaran ini bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa, hanya melalui nama anak ala yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Lelungan hari ini berjudul, Memakan Daun Pohon Kehidupan. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 22, ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Haruskah kita menunggu sampai diubahkan sebelum kita memakan daun-daun pohon kehidupan? Ia yang menerima perkataan Kristus ke dalam hatinya mengetahui apa artinya memakan daun pohon kehidupan. Pengetahuan yang berasal dari Allah adalah roti hidup. Itulah daun-daun dari pohon kehidupan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Arus kehidupan rohani menggetarkan jiwa saat perkataan Kristus dipercayai dan dipraktekan. Dengan demikianlah kita dijadikan satu dengan Kristus. Pengalaman yang tadinya lemah dan suram menjadi kuat. Itulah kehidupan kekal bagi kita jika kita memegang teguh keyakinan sejak permulaan sampai akhir. Semua kebenaran harus diterima sebagai kehidupan Yesus. Kebenaran membersihkan kita dari semua kenajisan dan menyiapkan jiwa bagi kehadiran Kristus. Kristus terbentuk di dalam hati pengharapan kemuliaan. Penting bagi mereka yang bertekad untuk menuruti hukum Allah agar memiliki pengetahuan cerdas tentang kitab suci. Dengan begitu kita belajar untuk menyangkal diri dan benar-benar jujur kepada Allah dalam menggunakan miliknya. Supaya kita memahami kehendak ilahi, maka Allah memberikan kita Al-Kitab. Kita tidak dapat mematuhi perintahnya sampai kita mengetahui apa perintah itu. Orang tua tidak bisa dimaafkan bila mana gagal memperoleh pemahaman jernih tentang kehendak Allah agar mereka bisa menuruti hukum kerajaannya. Hanya dengan demikian, maka mereka bisa menuntun anak-anak mereka ke surga. Saudara-saudaraku, sudah menjadi kewajipanmu memahami persyaratan Allah. Bagaimana Anda bisa mendidik anak-anakmu dalam hal-hal tentang Allah, kecuali lebih dahulu Anda sendiri memahami apa yang benar dan apa yang salah. Kecuali Anda menyadari bahwa penurutan berarti kehidupan kekal dan tidak menurut berarti kematian kekal. Memahami kehendak Allah harus kita jadikan pekerjaan seumur hidup kita. Hanya dengan melakukan ini, maka kita bisa melatih anak-anak kita dengan benar. Perkataan dan perbuatanmu harus sejalan dengan kehendak Allah. Tidak perlu melihat pendapat atau perbuatan dari mereka yang menolak menuruti Allah. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Masmur 19 ayat 7 Tuhan tidak menahan-nahan apapun yang diperlukan untuk mencerahkan anak-anaknya. Tidak seorang pun dibiarkan melakukan pelanggaran dengan alasan, karena ia dibiarkan untuk, maaf, karena ia dibiarkan tidak mengetahuinya. Bahwa jalan menuju surga itu tidak jelas tandanya. Kita tidak dibiarkan melayani Allah dengan cara yang tidak jelas dan tidak pasti. Sudara ku dalam Tuhan, renungan hari ini dikutip dari tulisan Yuna White dalam manuskrip 103-1902. Nah, apa makna makan daun, pohon, kehidupan? Manuskrip 14-1903, paragraf 17, Yuna White menuliskan, Bagi para pemimpin di Israel, untuk memperluas pengetahuan tentang kitab suci di semua perbatasan mereka adalah untuk meningkatkan kesehatan rohani. Karena, firman Allah adalah sehelai daun dari pohon kehidupan. Daun dari pohon kehidupan adalah firman Allah. Siapa firman Allah? Yesus Kristus, tidak heran renungan hari ini menuliskan dalam Bapak Kitab Luli, halaman 3-10, paragraf 1. Ia yang menerima perkataan Kristus ke dalam hatinya, ingat dalam hati ini, mengetahui apa artinya memakan daun, pohon, kehidupan. Perkataan Kristus adalah firman Allah dan karenanya, mereka yang menerima firman Allah dalam hatinya, layaknya memakan daun, pohon, kehidupan. Kenapa? Science of the Times, Agustus 7, 1901, paragraf 9 menuliskan, kita harus memohon untuk apa yang paling kita butuhkan. Apa itu? Roti hidup, daun dari pohon kehidupan. Daun dari pohon kehidupan sama dengan roti hidup. Inilah yang kita paling butuhkan. Renungan hari ini juga menyatakan hal yang sama dalam Bapak Kitab Luli, halaman 3-10, paragraf 2. Pengetahuan yang berasal dari Allah adalah roti hidup. Itulah daun-daun dari pohon kehidupan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dari penjelasan semua ini jelas bahwa perkataan Kristus yang adalah pengetahuan yang berasal dari Allah, yang adalah firman Allah disebut dengan roti hidup. Dan roti hidup melambangkan juga daun dari pohon kehidupan. Karenanya, firman Allah adalah sama dengan daun dari pohon kehidupan. Karena itu, Renungan hari ini bertanya, haruskah kita menunggu sampai diubahkan masuk surga agar bisa memakan daun dari pohon kehidupan? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena kita sudah bisa memakan daun dari pohon kehidupan dari sekarang di dunia ini. Sebab daun pohon kehidupan itu adalah firman Allah, yang juga roti hidup. Tidak heran, Onyar White mengutip kembali Yohanes Pasal 6, yang berisi tentang roti hidup dalam manuskrip 103 tadi, dan lihat secara khusus paragraf 2. Kita lihat beberapa ayat dari Yohanes Pasal 6 tersebut agar memahami makna dari memakan roti hidup yang membawa kehidupan. Yohanes 6, ayat 54-57 Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapak, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Perhatikan baik-baik, memakan roti hidup artinya tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Dan karena itu kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kenapa? Sebab sama seperti Bapak yang hidup mengutus Yesus, dan oleh Bapak itu Yesus hidup, demikian juga kita yang makan roti hidup akan hidup oleh Yesus. Sebab di dalam Yesus sudah ada hidup yang dari Bapak. Maka dengan menerima Yesus, atau memakan dia, kita memiliki hidup yang sama, hidup yang dari Bapak. Ingat baik-baik prinsip ini. Yesuslah roti hidup itu, dan kita memakan Yesus, yang artinya kita perlu tinggal dalam dia, dan dia dalam kita, melalui firmannya. Itulah sebabnya, Yohanes catat dalam Yohanes 6, ayat 63, perkataan Yesus, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah, rot, roh, dan hidup. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Artinya, roh dan hidup adalah sama, sebab sumbernya adalah sama. Dan perkataan Yesus adalah roti hidup, yang juga adalah daun dari pohon kehidupan. Kita perlu memakannya agar memperoleh kehidupan. Dan supaya jangan salah, Yesus amarkan dalam Yohanes 5, ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sering terjadi, karena firman Allah itu adalah roti hidup, yaitu alkitab, kita mempelajarinya setiap hari, sama dengan orang-orang Yahudi lakukan, yaitu belajar alkitab, tapi tidak datang kepada Yesus. Alkitab kita pelajari dan makan setiap hari untuk menuntun kita, datang kepada Yesus, dan mendengar perkataan-perkataannya. Perhatikan Yohanes 6, ayat 63 tadi menuliskan, perkataan-perkataan yang Yesus katakan. Yesus bukan berkata, buku-buku yang aku cetak, atau surat-surat yang aku tulis, tapi perkataan-perkataan. Artinya, Yesus masih berbicara kepada kita, sebab dia hidup. Jurus selamat kita hidup. Bagaimana Yesus berbicara kepada kita? Masih dalam Yohanes 6, ayat 63, Yohanes tulis, rohlah yang memberi hidup. Demikian, maka dengan demikian, Yesus berbicara kepada kita melalui rohnya. Jadi, jika kita baca Alkitab, jadi saat kita baca Alkitab, itu agar kita mengenal suara gembala itu. Dan saat roh gembala itu berbicara dalam hati kita, kita tahu, ini adalah suara daripada Yesus. Orang Yahudi, tahu isi firman Allah, tapi saat Yesus datang, dan berbicara kepada mereka, mereka tidak tahu, dan tidak kenal, bahkan tolak. Perhatikan Paulus menuliskan dalam Ibrani 1, ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Kapan zaman akhir tersebut? Sekarang ini, yaitu zaman di mana kita hidup. Bagaimana di zaman ini Bapak berbicara kepada kita? kita melalui anaknya. Melalui anaknya lah Bapak berbicara kepada kita di zaman kita ini. Nah bagaimana anak Allah berbicara kepada kita? Paulus tuliskan dalam Galatia 4, ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapak. Anak Allah berbicara kepada kita dalam hati kita. Perhatikan pernyataan dalam renungan hari ini. Bapak kita peluli, halaman 3.10, paragraf 3. Semua kebenaran harus diterima sebagai kehidupan Yesus. Kebenaran membersihkan kita dari semua kenajisan dan menyiapkan jiwa bagi kehadiran Kristus. Ya, perhatikan. Yesus yang hadir, bukan oknum lain. Kristus terbentuk di dalam hati pengharapan kemuliaan. Perhatikan, kebenaran itu adalah memang Yesus. Sebagaimana Yohanes 14.6 nyatakan, Dan, kebenaran ini yang membersihkan kita agar Yesus bisa hadir dan terbentuk dalam hati kita. Yang hadir dan terbentuk bukan oknum lain, tetapi Yesus itu sendiri. Melalui kehadiran rohnya. Inilah hubungannya roh anak Allah diutus Bapak ke dalam hati kita agar membersihkan hidup kita dan tinggal dalam hidup kita. Anak Allah tinggal dalam hidup kita berbicara kepada kita di dalam hati kita. Dan bila Yesus tinggal dalam hidup kita itulah pengharapan kemuliaan. Dari mana Yohan White kutip ini? Lihat tulisan Paulus berikut dari Kolose 1 Ayat 27 Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Kristus dalam diri kita itulah pengharapan kemuliaan atau kehidupan kekal. Dan Kristus hadir dalam hidup kita melalui kehadiran roh anak Allah. Roh Kristus oleh iman sebagaimana Ephesus 3 ayat 17 nyatakan. Pastikan Kristus yang hadir dalam hati kita bukan oknum lain. Bisa lihat betapa pentingnya memakan daun dari pohon kehidupan? Dari renungan kita hari ini menyatakan memakan daun dari pohon kehidupan ini adalah pekerjaan seumur hidup. Kita harus makan setiap hari seumur hidup kita dan tidak hanya kita keluarga kita anak-anak kita agar kita tuntun mereka kepada kerajaan surga melalui Kristus anak Allah yang adalah sumber hidup. Agar kehidupan kekal itu kita mulai terima di dunia ini. Sebab Paulus sendiri berkata dalam Roma 8 ayat 10 dan ayat 10 khususnya maaf Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi jika Kristus ada dalam diri kita hidup kita jangan khawatir dengan kematian tubuh kita yang fana ini memang akan mati tapi roh yang adalah kehidupan yaitu Kristus ada dalam hidup kita itulah jaminan hidup kekal. Tubuh kita nanti diubahkan jangan takut mereka yang memiliki Kristus hidup dalam dirinya tidak khawatir akan kematian sebab hidup sudah jadi milik mereka. Perhatikan ayat tema kita yang diambil dari Wahyu 22 ayat 2 kita baca ayat 1 sebelum melihat hubungannya dengan ayat 2 Yohanes yang kekasih menuliskan Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba hanya dua tahta ya di tengah-tengah jalan kota itu yaitu diseberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa sekarang mari kita lihat perhatikan baik-baik yang pertama Yohanes 7 ayat 38 dan 39 bisa baca nanti menjelaskan bahwa air hidup itu adalah roh yang Yesus akan berikan setelah dia dimuliakan dan setelah dia dimuliakan baca Ibrani 1 ayat 8 dan 9 roh anak Allah dicurahkan bagi umatnya baca kisah 2 ayat 32 dan 33 roh yang diterima anak Allah itu berasal dari bapanya itu yang pertama yang kedua Wahyu 22 ayat 1 ini menjelaskan bahwa sungai air kehidupan itu mengalir keluar dari tahta siapa tahta bapak dan anak sebab memang roh itu mengalir dari bapak kepada anak lalu dari anak kepada kita bisa lihat hubungannya ya kemudian yang pertama di tepi sungai air kehidupan itu ada pohon kehidupan yang daunnya kita harus makan artinya pohon itu menjadi hidup karena air kehidupan yang mengalir karenanya yang kedua daun dari pohon kehidupan itulah yang kita makan air hidup yaitu roh yang mengalir kepada pohon kehidupan dan melalui memakan daun pohon kehidupan itu yaitu firman Allah kita terima hidup itu sebab Yesus berkata firmannya atau perkataannya adalah roh dan hidup bisa lihat hubungannya ayat tema kita dengan tak memakan daun pohon kehidupan luar biasa puji Tuhan sungai air kehidupan itu yang dilambangkan oleh roh mengalir keluar dari bapak kepada anak anak kepada kita dan air ini roh ini inilah yang membuat pohon kehidupan itu hidup dan memberikan daun dan daunnya itu adalah firman Allah yang kita perlu makan sehingga melalui pohon kehidupan itu kita menerima hidup itu dan dari dan tahta ini nantinya ada di dunia baru nanti supaya kita memahami bahwa di dunia baru nanti di kota baru Yerusalem baru ada tahta ada dua tahta yaitu tahta bapak dan tahta anak mereka tinggal bersama kita bapak dan anak dua oknum tinggal bersama kita kita dapat langsung nikmati daun dari pohon kehidupan itu langsung dari sumbernya dan untuk itu kita harus biasakan makan daun itu mulai dari dunia ini dengan memakan firman Allah perkataan Yesus setiap hari melalui Alkitab dan mendengar rohnya berbicara dalam hati kita kita memakan daun pohon kehidupan Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terima kasih hari ini mendapatkan nasihat yang sangat menguatkan pentingnya memakan daun pohon kehidupan firman Allah roti hidup Yesus Kristus agar kami dipersiapkan untuk menerima kehidupan kekal dan itu harus kami terima dalam hati kami terbentuk dalam hati kami sehingga Kristus menguasa hidup ini dan itu tidak hanya bagi kami tapi bagi keluarga kami bagi anak-anak kami agar kami semua mulai di dunia ini memulai memakan daun kehidupan sampai pada akhirnya kami boleh makan dari pohon yang langsung yang ada di taman yang ada di kota baru nanti yang mengalir diantaranya sungai air kehidupan inilah menjadi kerinduan kami kiranya Tuhan melolong kami sepanjang hari ini hidup selaras dengan kehendakmu beserta kami sepanjang hari ini ya Bapak tolong kami ya Yesus ampun dosa kami kami berdoa dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami amin